Kembali di Seputarai News Pagi, pemeriksa sidang lanjutan kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap belasan santriwati oleh Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung selasa kemarin dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengaku hilaf. Sidang kasus ruda paksa terhadap belasan santriwati oleh Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung selasa siang. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa dilakukan secara tertutup. Dalam fakta persidangan, Heri Wirawan mengakui semua perbuatannya meskipun sempat berkelit saat memberikan keterangan. Terdakwa mengaku bahwa dirinya hilaf dan siap bertanggung jawab menikahi para korban. Seluruh apa yang didakwakan itu dibenarkan oleh terdakwa HW. Cuman ketika ditanyakan motifnya kenapa dia melakukan itu, itu yang jawabannya masih berbelit-belit. Tapi ujungnya dinyatakan bahwa dia minta maaf dari hilaf. Namun Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebut pembelaan terdakwa kontradiktif dengan pernyataan terdakwa sebelumnya. Selain itu, rencana menikahi korban pun dinilai Komnas Perlindungan Anak menyalai aturan karena korban dibawa umur dan bukan satu orang tapi belasan korban. Sidang lanjutan akan dilakukan selasa pekan depan dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Asmara, Ainews melaporkan.